Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Irfan Nafianis Mamora Mahasiswa teknik informatika di Sulbar Angkatan 2019 Pada kesempatan ini, saya akan mencoba membahas satu soal yang berkaitan dengan materi medan listrik Baiklah, disini ada soal Yaitu, Irfan melakukan eksperimen untuk menentukan gaya kolom yang terjadi antara Muatan sumber yang bernilai positif 3x10-5 kolom Dengan muatan kunci 3x10-4 kolom Yang terpisah sejauh 30 cm saja Hitunglah gaya kolom yang terjadi pada dua muatan tersebut Dimana, berserta kolom sama dengan 9x10-9 Nm² berkolom quadrat Diketahui muatan sumber Sama dengan positif 3x10-5 kolom Lalu, ada memakan uji Yaitu, minus 3x10-4 kolom Terpisah dengan jarak PR sama dengan 30 cm Atau sama dengan 3x10-1 meter Dan ditanyakan adalah Daya kolomnya Dimana Mas kata kolom salungan 9x10-9 Nm² berkolom quadrat Pada kedua muatan tersebut Dimana Ki Bermuatan positif Dengan Ki kecil Atau muatan kunci Bermuatan negatif Kita tahu Bahwa muatan positif Ini Gaya Arah medan positif Menuju ke luar Dan Muatan positif Negatif Arah gaya kolomnya Menuju ke dalam Pira-pira begini yang terjadi Ya, baiklah Kita akan mencari Gaya kolomnya Pertama dengan 9x10-9 Dikali Muatan sumber 3x10-5 Dikali Muatan kunci 3x10-4 Berjarak Antara Quadrat dari jarak Antara keluar muatan Misalnya 9x10-9 Dikali 9x10-9 Per 9x10-2 1 2 Dan hasilnya adalah 9x10-2 Karena Ketika ada Bilangan 10 Berpangkat Negatif Di bawah Ini Ketika dia naik ke atas Berubah pangkatnya Menjadi pangkat positif Ini juga Atau sama dengan 900 Newton Maka Gaya kolom yang terjadi Antara keluar muatan tersebut Adalah 900 Newton Cukup sekian Video pembahasan dari saya Lebih dan kurangnya Saya memaaf Dan akhir kata Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih